Jabatan kepresidenan itu sangat terbatas. Apa artinya satu kali naik, dua kali naik? Ujung-ujungnya adalah kesesaraan yang panjang di akhir nanti. Mohon tanggapannya Buya, saat ini ramai orang memperbincangkan tentang komentar beberapa orang terhadap kedatangan Habib Rizik Syihab beberapa waktu yang lalu. Ada yang menyatakan ketidaksenangannya terhadap penyambutannya. Ada yang merendahkan kehabar Ibannya. Kemudian juga meremehkan perjuangannya. Bahkan ada juga yang mencaci atau mengolok. Mohon tanggapannya Buya, bagaimana menyikapi tentang hal-hal semacam ini Buya? Terima kasih. Bismillah. Kami akan menjawab. Pertama, kami bukan orang FPI. Harus tahu itu. Saya bukan anggota FPI. Kemudian setelah itu, yuk kita pandang segala permasalahan dengan akal yang cernih dan hati yang tenang. Pertama adalah, kedatangan Habib Rizik disambut oleh orang sebanyak itu, itu kemauan umat. Bukan rekayasa. Bukan dibayar mereka. Ayo, Anda posisi seperti saya. Adil, Anda tidak di FPI dan tidak jadi musuh FPI. Anda berada di tengah-tengah, ayo. Kedatangan mereka umat segitu banyak bukan di rekayasa. Bukan, karena rekayasa mau dibayar biar datang. Tidak ada. Bahkan ini masa pandemi, semua orang meninggalkan kerjaannya. Dengan sukarela. Maka yang harus kita fahami, ada apa dibalik ini semuanya? Kerinduan kepada apa sih mereka kok sampai seperti itu? Kita jujur. Tidak perlu kita marah-marah ini. Kadang-kadang dibarakan Habib Rizik. Habib Rizik ingin datang ke negerinya, ingin berjuang, ingin berdakwah. Bukan di rekayasa kedatangan mereka itu semua. Nah ini, ini yang pertama yang harus kita fahami. Supaya kita tidak su'udon. Tidak ada rekayasa. Bahkan yang datang itu orang rela berkorban. Kemudian, kedatangan beliau adalah, tadi membuat kerusakan, keramaian, dan sebagainya. Mari kita pandang dengan jujur juga. Kalau Habib Rizik mengadakan kumpulan, demo dan sebagainya misalnya. Jujur Anda, apa sih yang diminta Habib Rizik? Habib Rizik tidak minta pulau untuk pesta. Tidak juga minta jabatan jabih apa. Tapi yang diminta apa? Coba kita cari. Anda jujur sebagai bangsa Indonesia yang adil. Yang jujur. Apa yang diminta? Jejer permintaannya apa sih? Dulu permintanya adalah bagaimana ada orang yang mengucapkan kalimat yang merendahkan umat Islam dengan merendahkan Al-Quran. Ayo diadili. Apakah permintaan semacam ini salah? Coba, dilihat dulu apa sih permintaan Habib Rizik? Ini harus jujur Anda. Anda melihat Habib Rizik kalau kumpul-kumpul minta apa? Yang diminta apakah Habib Rizik ingin pemerintah memfasilitasi Habib Rizik ingin membangun tempat minuman keras paling besar sejakat raya? Tidak juga. Kalau Habib Rizik minta begitu, kita berontak semuanya. Yang diminta apa? Coba kita jujur. Yang diminta baik atau jelek? Kalau yang diminta baik, kenapa kita bingung yang diminta baik kok? Keadilan misalnya. Harus ada misalnya menghentikan kemongkaran. Selagi yang diminta baik. Yang diminta baik, maka jangan gampang menilai orang dengan buru-buru. Sekarang jujur minta apa? Anda bisa melihat di media. Atau Anda datang kepada Habib Rizik minta apa? Yang diminta apa? Yang diminta adalah yuk kita menegakkan. Habib Rizik misalnya FPI di beberapa tempat minta agar kemongkaran di sini dihentikan. Loh kemongkaran dihentikan apakah permintaan yang salah? Karena kemongkaran itu akan merusak orang lain. Coba yang diminta apa? Ini jujur dulu. Kalau yang diminta adalah menghentikan sesuatu yang membahayakan umat. Umat membahayakan itu bukan saya membahayakan di dunia. Kita punya iman di akhirat. Yang membahayakan di dunia tidak boleh. Misalnya Habib Rizik memasang ranjo-ranjo. Kita hentikan. Membahayakan di dunia. Memberhentikan membahayakan di dunia pun harus membahayakan urusan dunia. Kita wajib menghentikan. Apalagi jika yang diminta adalah menghentikan segala sesuatu yang bakal merusak akhiratnya umat misalnya. Dan itu memang yang diserukan adalah selama ini yang kami ketahui adalah mengajak itu. Bagaimana agar kamu akan tidak terus merebak. Kemudian juga bagaimana keadilan bisa ditegakkan. Di saat menuntut keadilan bukan berarti orang-orang yang lagi berkuasa seratus yang tidak adil. Ada beberapa tempat yang kurang serasi atau perlu disesuaikan agar terjadi keadilan. Jadi minta keadilan itu wajar sah. Keadilan. Berlaku untuk siapa? Untuk semua umat, untuk bangsa ini. Bukan keadilan untuk Habib Rizik dan FPI-nya. Bukan keadilan untuk semuanya. Coba yang diminta apa? Ini maksud kami adalah jangan buru-buru menilai. Yang diminta apa? Bukan minta bantuan untuk membangun pesantrennya di mana. Bukan untuk kepentingan ormasnya. Bukan. Akan tetapi selama ini disuarkan adalah seputar itu. Bagaimana menghentikan kemongkaran. Bagaimana menjadirkan keadilan. Kemudian bagaimana membatasi sepak terjang orang yang tidak banyak manfaatnya untuk negeri ini. Misalnya dengan suara-suara seperti itu. Bagaimana menghentikan kebuburkan moral. Ini kan permintaan yang baik semuanya. Kalau seandainya yang menyuarakan selain Habib Rizik bagaimana? Kalau Anda mau kenapa disuarkan Habib Rizik tidak mau? Jujur ini. Ini harus perlu kejujuran ini. Kita menilai dari luar. Seperti ini. Selagi keinannya baik. Maka adalah permintaan itu yang harus kita jadikan sandaran kita untuk menilai. Kemudian selanjutnya. Kepada Bapak Presiden. Atau siapapun yang akan menjadi Presiden. Ini adalah risalah cinta kami kepada Pak Presiden. Ya kalau mendengar Alhamdulillah. Kalau tidak mendengar Allah berdengarkan ke hati. Ya pun telinganya tidak mendengar. Atau calon Presiden. Ketahui lah bahwa. Jabatan kepresidenan itu sangat terbatas. Apa artinya satu kali naik dua kali naik. Ujung-ujungnya adalah kesesaraan yang panjang di akhirat nanti. Maka mumpung Allah beri kesempatan untuk naik surga tertinggi. Maka hendaknya Pak Presiden atau para calon Presiden itu. Apalagi yang mereka adalah benar-benar ahli la ila Allah. Termasuk Pak Presiden kami yakin ahli la ila Allah. Orang beriman. Perhatikan keimanan tersebut. Jadikan jabatan Presiden ini adalah untuk selamat di akhirat. Maka selama ini panjatan doa. Semoga orang-orang seperti Habib Rizik dijaga. Dan bisa istiqomah. Dan doa kita kepada Pak Presiden. Semoga juga Allah memberikan bimbingan. Agar bisa menjadi baik semuanya. Tidak perlu kita. Kita memusuhi. Akan tetapi kita perlu bagaimana menghantarkan kebenaran. Kita tidak punya permusuhan dengan Bapak Presiden. Akan tetapi kami punya cinta. Karena kami tahu beliunya adalah ahli la ila illa Allah. Kami ingin bahasanya kelak juga selamat di akhirat. Maka mohon. Atau calon-calon Presiden yang akan datang. Ingat jadi Presiden adalah berbatas waktunya. Tapi akhirat adalah selamanya dan tidak berbatas. Maka jangan sampai di saat menjabat ke Presiden ini adalah ditipu oleh orang-orang yang ada di kiri kanan kita misalnya. Yang punya kepentingan-kepentingan syahwatnya, urusan dunianya, tidak ada hubungannya dengan imam. Sehingga kita akan membawa ke sana. Maka pandanglah dengan adil. Orang yang bakal mengganggu akhirat Anda, Anda pinggirkan. Anda bisa melihat pasti. Di kalangan menteri, di kalangan lain. Pakutnya harus dibersihkan dari orang-orang yang bakal mengganggu keselamatkan tiada akhirat. Kami yakin Anda ahli iman. Kami mendengar Anda jadi imam sholat. Anda juga umroh. Subhanallah. Tinggal perlu Anda mengikuti hati kecil Anda bahwasannya Anda ahli iman. Maka segala sesuatu yang bertentangan dengan keimanan Anda ini ajut. Diberesi, diselesaikan. Karena itu akan ada tuntutan dan tanggung jawab dihadapan Allah SWT. Kemudian, berlapanglah dengan masukan atau kritik dari siapapun. Maka di saat ada misalnya selama ini rame, seperti tadi hubungan dengan Habib Rezek dan sebagainya. Yang diminta adalah, kami yakin yang diminta Habib Rezek adalah di hati kecil Anda adalah Anda setujui. Keadilan, kebaikan dan sebagainya. Kami ingin bertemu ini maksud. Kami yakin insya Allah. Kami yakin khusnudan bahwasannya Anda orang beriman dan presiden-presiden setelahnya. Kami tidak mengarah kepada presiden-presiden. Selagi itu keinginan yang baik, ayo kita. Kita sambut. Dan nanti secara umum, kritik itu justru mengangkat kita. Bagaimana kita menjadi waspada. Kritik itu. Kadang kita tidak bisa sadar, tidak bisa mengoreksi diri kita sendiri. Akhirnya bidang kritik itu kita bisa berbenah. Kalau tidak ada kritik, kita tidak akan waspada. Seperti di lembaga begini, kalau tidak ada kritik, tidak akan ada perubahan. Ada yang kritiki, bu, ya kenapa kok begini? Langsung kita buat perubahan. Gila-gila ini, menarik. Semakin banyak yang mengkritisi Anda, sebenarnya semakin besar peluang Anda untuk menjadi lebih bagus. Hanya di saat dikritiki oleh seseorang, kita lihat, kita pelajari. Lalu bagaimana yang mengkritik itu sendiri, diajak untuk menyelesaikan bersama. Karena yang mengkritisi biasanya punya bahan, punya modal untuk menyelesaikan masalah. Seperti ini. Ini adalah kepada pemerintah. Jangan menuruti orang-orang yang hanya menuruti hawan nafsunya. Anda akan rugi. Hidup Anda berbatas. Hidup Anda berbatas. Kita tidak rela, ahlilah, ila illallah. Di alam barzah mendapatkan seksa, dan di pandang masyarakat tersesa, di akhirnya tersesa. Tapi surga kah untuk semuanya? Surga untuk ulama, surga juga untuk presiden kalau mau. Inilah, maka, kalau seandainya kesadaran semacam ini hadir, tidak akan ada onteran-onteran semacam ini. Semuanya aman tentram. Semuanya aman tentram. Bisa. Orang-orang punya niat busuk akan terlihat begitu mudah. Abaliknya sekelas presiden, sekelas pemimpin. Itu sangat mudah orang ini niatnya. Hanya kepentingan, urusan ini, kebaca. Artinya tinggal. Kalau memang tujuannya tidak benar, merusak negeri ini, merusak bangsa ini, amanah di hadapan Allah. Ya jangan diperkenankan orang semacam itu. Jujur, bukan karena hawan nafsu. Bukan hanya mempertahankan kekuasaan. Biapun kita pertahankan, akan berakhir ini kekuasaan. Kalau tidak kita pertahankan dengan cara yang benar. Tapi harapan kami adalah yang menjabat di negeri ini. Presidennya adalah dengan Allah. Dengan imannya, lalu selamat nanti di akhirat. Maka, demo-demo yang selama ini anda dengar, anda perhatikan. Anda sambut. Sebagai seorang bapak ngayomi anak. Sebagai seorang presiden. Apa sih yang? Ayo diskusi yang baik. Seperti itu. Jadi, selagi itu yang diminta hal yang baik, jangan ditolak. Kecuali dia minta jelek. Minta membuat. Mestinya yang harus ditolak itu. Perusahaan yang haram, perusahaan merusak. Perusahaan ini, perkumpulan merusak. Ini yang harus kita tolak. Tapi kalau orang berkumpul datang kepada anda, menyuruh, mengajak kepada kebaikan. Hendaknya anda bertahankan. Karena itu sebetulnya mereka menghantarkan sorga untuk anda. Seperti itu. Jadi, ini kepada bapak presiden hari ini atau presiden yang akan datang. Semoga ini menjadi koidah. Siapa menjadi presiden, tidak hanya seperti itu. Alah keindahnya di dunia. Jadi, presiden ternyata jabatan presiden ini hanya untuk melangkah ke sorga. Sebab sorganya presiden lebih mudah. Bede banget. Karena apa? Dia punya kekuatan. Kekuatan untuk masuk ke sorga gampang. Seperti itu. Sampai jumpa.